Viral, awan berjatuhan di kebun sawit Riau, BMKG duga limbah pabrik Dikutip dari Detik News, Pekan Baru Video gumpalan putih diduga awan jatuh di kawasan perkebunan sawit di Kampar, Riau, viral di media sosial Benarkah ada awan jatuh di kebun sawit? Dari video yang beredar, terlihat seorang pengendara sepeda motor melintasi kebun sawit Di sisi kanan dan kiri jalan ada gumpalan putih besar yang disebut awan jatuh Kepala pelaksana BPDB Riau, Edi Afrizal mengaku telah menerima kabar tersebut Bahkan pihaknya langsung mengecek ke daerah yang dimaksud Kami sudah turunkan tim, tak ada laporan ada awan jatuh, apalagi disebut wilayah Kampar Kata Edi, seperti dilansir Detik Sumut, Jumat 22 Juli 2022 Ada banyak tanya, saya cek ke Kampar itu tidak ada Saya konfirmasi juga ke teman-teman di BMKG, mereka bilang tak ada itu Kemungkinan limbah pabrik, tetapi lokasi belum diketahui katanya Forecaster Ondati Stasiun BMKG Pekanbaru Yudistira mengatakan Jika dilihat dari video beredar, kuat dugaan gumpalan putih di kebun sawit itu adalah busa limbah pabrik Bisa jadi itu mungkin busa dari limbah pabrik, bukan awan Kalau dilihat secara visual yang putih itu seperti busa atau dakron, bukan awan Karena awan itu merupakan uap air yang mengambang di atmosfer Kalaupun ada di darat itu berupa kabut atau yang sering kita sebut fog, kata Yudistira Pada video pendek berdurasi 50 detik, menarasikan awan jatuh di kabupaten Kampar Perekamnya yakni seorang pengendara motor Sambil berjalan, dia memperlihatkan gumpalan-gumpalan awan putih berserakan di badan jalan dan di dalam kebun sawit milik warga Munculnya fenomena tersebut BMKG Pekanbaru pun langsung merespon Petugas BMKG Pekanbaru Ahmad Agus Widodo mengatakan gumpalan warna putih yang ada dalam video bukanlah awan jatuh Awan tidak mungkin jatuh ke tanah, hanya jadi kabut Kami pastikan awan jatuh itu hoax Ujarnya Jumat 22 Juli 2022 Menurutnya gumpalan putih menyerupai awan ini diduga busa dari limbah industri atau pabrik yang terbawa angin Kemungkinan besar ini busa dari pabrik, industri di wilayah tersebut Kepada masyarakat agar mengkonfirmasi kepada BMKG stasiun Pekanbaru terkait cuaca, iklim, dan fenomena-fenomena khususnya yang terjadi di Riau, ucapnya Demikian info kali ini Bagi kalian yang suka dengan tanyaan ini Jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke berbagai media sosial yang kalian punya See you next video Thank you dan bye-bye Sub indo by broth3rmax